Pernah merasa bingung saat memotret makanan, bagaimana Anda bisa menerjemahkan keinginan klien, bagaimana stylingnya, serta bagaimana setup lightingnya? Jika iya, maka kali ini saya akan menunjukkan sebuah buku yang bagus sekali, yang bisa jadi referensi yang menarik untuk kalian semua. Oke, selamat datang kembali di channel ini dengan saya Dimas, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Kali ini saya akan membahas sebuah buku fotografi karya Mas W.S. Pramono. Ya, kalau teman-teman ID Strobis atau yang sudah sering berkecimpung dalam dunia Strobis, seharusnya sudah tidak asing lagi dengan nama yang satu ini. Yap, betul. Beliau adalah founder dari ID Strobis. Sekitar tahun 2018 yang lalu, Mas W.S. Pramono atau saya biasa memanggilnya dengan Mas Pram, dan Mas Diki Stefanus mengeluarkan buku food fotografi seris yang diterbitkan oleh BTLX Media Komputindo. Ini bukunya, seperti ini. Jujur saja, awalnya saya kurang tertarik untuk membeli buku ini, karena berpikir ya bakal sama-sama saja dengan buku food fotografi lainnya. Kebetulan, saya memang dulu sering membaca buku-buku fotografi, karena memang dulu salah satu sumber referensi itu ya memang dari buku, karena ketika itu ketersediaan informasi di dunia maya belum seperti sekarang. Tapi singkat cerita, akhirnya saya membeli buku yang satu ini. Dan setelah saya membaca, akhirnya saya memutuskan untuk sedikit memberikan review tentang buku yang satu ini. Kenapa saya tertarik? Karena memang menurut saya, buku yang satu ini bisa dibilang cukup unik. Secara anatomi, buku ini seperti buku pada umumnya, berisi kata pengantar, yang diberikan oleh beberapa nama-nama terkemuka di dunia fotografi Indonesia seperti Om Arbain Rambe, Om Ivan Lesmana, Om Roy Genggam, dan ada juga beberapa pengantar dari beberapa rekanan dari Mas W.S. Pramono. Terus ada juga daftar peralatan yang biasa dipakai oleh Mas Pram dan timnya, dalam melakukan pemotretan-pemotretan food photography. Ada juga sedikit basic teori tentang lighting. Ada legenda lighting diagram, yang mana itu fungsinya nanti akan memudahkan kita dalam membaca lighting diagram yang ada di setiap foto, serta galeri-galeri foto yang ada di buku ini. Yang menurut saya unik dan bagus dari buku ini adalah karena dia bukan sekedar sebuah buku yang merupakan kumpulan atau parade foto-foto indah yang memanjakan mata dengan dilengkapi dengan setting eksif standar yang pada kenyataannya seringkali tidak selalu bisa diaplikasikan. Yang mana itu banyak saya jumpai dari buku-buku fotografi yang selama ini saya baca. Menurut saya, buku ini lebih ke arah kumpulan pengarsipan pemotretan komersial yang pernah dilakukan oleh penulis dan timnya. Jadi tidak sekedar berisi foto-foto indah dengan eksif standarnya, melainkan juga dilengkapi dengan hal-hal teknis serta filosofis seperti lighting diagram, teknik pengambilan gambar, teknik pencahayaan, plus dilengkapi dengan request klien yang ingin fotonya tampak seperti apa, hingga solusi untuk memenuhi keinginan klien tersebut. Cukup unik bukan? Oke, kali ini saya akan coba tunjukkan kepada Anda salah satu bagian dari buku ini, sehingga kalian bisa tahu dan mendapat gambaran tentang sebetulnya apa isi buku ini, dan kenapa saya bilang buku ini bagus dan menarik. Yang saya buka ini adalah kasus 7, di mana di kasus 7 ini digunakan dua flash atau speedlight untuk memotret objek ini. Nah, di bagian kiri ini kita lihat ada sebuah foto besar, yang mana ini merupakan hasil jadi fotonya. Di bagian bawah ini terlihat ada eksif, jadi keterangan perihal kamera dan lensa yang digunakan, keterangan tentang ISO, speed, dan aperture. Nah, selanjutnya, di bagian ini kita bisa temukan lighting diagram. Dari lighting diagram ini kita bisa mendapatkan informasi lightingnya dari arah mana saja, dan light modifier apa saja yang digunakan dalam pemotretan kali ini. Selanjutnya, di sini kita lihat ada insert foto, yang mana ini ditujukan untuk memberikan detail-detail informasi teknis yang dilakukan dalam pemotretan foto kue ini. Nah, selanjutnya di bagian bawah sini juga dijelaskan secara deskriptif tentang permintaan klien. Yang artinya, di sini coba dijelaskan tentang visualisasi seperti apa yang diharapkan klien dari foto kue ini. Berikutnya adalah solusi. Menurut penangkapan saya, ini adalah proses WSP Team untuk melakukan atau usaha yang dilakukan WSP Team untuk memenuhi permintaan klien tersebut. Jadi, di situ dibahas tentang arah flash, tentang background yang digunakan, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah teknik pengambilan. Sepertinya ini adalah angle, atau angle yang diambil atau yang dipakai untuk menghasilkan foto ini. Yang berikutnya adalah teknik pencahayaan. Jadi, di sini dijelaskan secara deskriptif tentang teknik pencahayaan apa yang dipakai untuk bisa memvisualisasikan foto kue ini seperti permintaan klien. Menurut saya, poin inilah yang menjadikan buku ini unik sekaligus bisa menjadi referensi yang baik untuk teman-teman yang bergulat di dunia fotografi komersial, khususnya food photography. Karena selama ini, alasan seorang fotografer mengambil angle tertentu atau menata lighting sedemikian rupanya itu adalah hal yang menjadi konsumsi pribadi fotografer itu sendiri dan jarang diketahui. Sehingga ketika kita coba menduplikasikannya, dengan hanya berbekal lighting diagram ataupun exif, kadang-kadang malah menjadi kurang tepat. Tetapi jika kita tahu alasan dibalik penataan lighting atau setup tertentu, itu akan membuat kita mengerti dasar pengambilan keputusannya. Nah, di buku yang satu ini, Mas Pram dan tim telah menyajikan sekitar 33 kasus lengkap beserta penyelesaiannya. Oh iya, yang perlu saya ingatkan, buku ini dalam tanda kutip sangat strobis sekali. Karena 100% foto yang ada di buku ini dihasilkan dengan teknik off-camera shoe atau kita biasa menyebutnya dengan strobis. Akan tapi itu tidak jadi masalah sih menurut saya, karena selain kita bisa juga sekalian belajar strobis, sebenarnya kita juga bisa menggantinya dengan sumber pencahayaan yang lain. Jika boleh sedikit sok tahu tentang maksud penulis, Mas Pram disini coba memberikan contoh sekaligus motivasi bahwa dengan satu flash atau sumber pencahayaan saja, kita sudah bisa menghasilkan foto yang baik dan memenuhi kebutuhan klien. Karena di buku ini, kalian akan diberikan contoh hasil pemotretan dengan menggunakan mulai konfigurasi satu flash hingga tiga flash. Ada pun hal yang menurut saya kurang dari buku ini adalah harganya yang sedikit kurang mahal. Buku ini dijual dengan harga Rp 58.800, itu yang tertera pada bagian belakang buku ini, yang mana menurut pendapat subjektif saya, harganya tidak sebanding sekali dengan proses sang pengarang buku dalam mendapatkan ilmu yang coba dibagikan dalam buku ini. Kesimpulannya, buku ini menurut saya sangat layak sekali untuk dimiliki dan dikoleksi. saya sangat merekomendasikan sekali buku ini untuk teman-teman yang menekuni atau menyukai food photography ataupun strobis. Dan dari buku ini, saya yakin teman-teman bisa belajar banyak sekali hal terkait dunia komersial food photography serta strobis. Oke, segitu saja review singkat saya tentang buku ini. Dan jika ada usul untuk konten-konten selanjutnya, bisa langsung saja dituliskan di kolom komen ya. Saya Dimas pamit, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.